Hai kubus ABCDEFGH ya nah ini kubusnya dengan panjang rusuk 6 akar 2 kita bikin dulu 6 akar 6 akar 2 panjang rusuknya titik terletak pada CG ya titik ada di CG nih ada di sini nih titik sehingga CK banding KG itu 1 banding 2 ya berarti si CG itu dibagi tiga bagian ya karena 1 tambah 2 dibagi tiga bagian misalnya dibagi tiga bagian segini nah ya kan CK banding KG itu 1 banding 2 ya CK nya berarti dapat satu bagian KG nya dapat dua bagian berarti kanya di sini karena dia dapat satu bagian satu bagian titik P terletak pada perpotongan garis AG ya titik P terletak pada perpotongan garis AG dengan EK AG kan gini ya terus dengan garis EKA k itu adalah titik P nah titik P ini disini nih perpotongan saya kasih merah Hai ini adalah titik P Hai hitunglah jarak P ke K ya atau K ke P jaraknya jadi dari sini ke sini itu berapa jaraknya ya dari sini nah kita harus cari diagonal ini berapa panjangnya ya baru nanti kita cari si PK nya tapi lebih enak gini kita keluarin aja nih nih bangun AK GE ya AK ya GE kita keluarin tapi saya mau keluarinnya sekaligus terus gini nih ini 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 44 saya kuangin segi empatnya saya keluarin ya biar enak jadi saya keluarinnya kayak gini Hai jadi saya bikin ini gini aja nih saya anggap dia persegi panjang segi panjangnya di A C G G E nah si K nya itu kan disini kan K terus AG nya ini nah biar ketahuan nih K nya disini ya Hai dan ini adalah P yang ditanya jarak P ke K ini kan kalau dilihat ini jadi kesebangunan ya ada segitiga kecil segitiga besar kalau mau mencari PK ya kita cari Hai ekanya dulu gimana cara nyari eka nah ini kan siku-siku ya ini ke siku-siku ya kita pasti bisa cari eka pakai Pitagoras ya KG kuadrat ditambah EG kuadrat gitu A e ya ini kesini ini kan sama kayak ini 6 akar 26 akar 2 terus ini kesini berapa karena ini tadi dibagi tiga bagian ya dibagi tiga bagian kan berarti 6 akar 2 itu dibagi tiga berarti 2 akar 2 masing-masing nih 2 akar 2 ini 2 akar 2 2 akar 2 jadi kalau di total jadi 4 akar 2 gitu ya karena kita pakai kesebangunan ya ini kan kita pakai sifat kesebangunan Hai kita lihat perbandingan ini dengan ini karena kan garis ini sebangun dengan garis ini ya KG kita banding dengan AE dia perbandingannya berapa tuh ya Hai KG nya 4 akar 2 banding dengan 6 akar 2 berarti kalau kita bagi akar 2 abis ya bagi akar 2 abis kita bagi 2 dapat 2 kita bagi 2 dapat 3 jadi 2 banding 3 nih 2 bagian ini berarti 3 bagian gitu caranya ya berarti ini dengan ini berarti ini 2 2 bagian ini 3 bagian karena eh ini adalah sebangunan ya dia segitiga ini yang gede dengan kecil tuh sebangun jadi kalau ini perbandingannya 2 banding 3 berarti yang ini 2 banding 3 juga Hai Nah kita cari eka ya Kenapa kita cari eka biar kita bisa dapat PK ya karena kita pakai perbandingan ini nanti nah eka itu akar dari ya karena tadi saya bilang ini Pitagoras berarti ini kuadrat ditambah ini kuadrat gitu kan nah AC nya berapa AC sama EG sama ya berarti ini kesini nih kalau ini 6 akar 2 berarti AC nya ya kita cari AC disini deh EG ya disini diagonal sisi itu kan tinggal kali akar 2 sisinya 6 akar 2 kita kali dengan akar 2 dapat 12 jadi EG 12 ya jadi KG kuadrat 4 akar 2 kita kuadratin ditambah EG 12 kuadrat gitu 4 akar 2 dikuadrat 4 akar 2 dikuadratin jadi 32 tambah 1 4 4 3 2 ditambah 1 4 4 itu 176 kalau mau tahu tulis rumusnya jadi ini kan KG kuadrat ditambah EG kuadrat gitu ini angkanya ya nah akar 176 itu adalah 16 kali 11 16 nya itu jadi 4 diakarin akar 11 nya tetap karena dia nggak bisa diakarin nah eka kita udah dapat 4 akar 11 ini kesini ya nah yang ditanya adalah PK ya udah kan udah ada perbandingan ya 3 banding 2 jadi PK sama dengan ya PK nya itu 2 ya PK nya 2 kita banding karena yang diketahui panjang seluruhnya atau panjang eka ya panjang seluruhnya kan sini ya berarti perbandingannya kita jumlah 3 tambah 2 dapat 5 dikali panjang seluruhnya adalah 4 akar 11 gitu ya 2 kali 4 8 bagi 5 8 per 5 akar 11 oke jadi kita dapat PK itu 8 per 5 akar 11 gitu ya caranya semoga paham terima kasih sudah menonton! Terima kasih.